Apa kabar, Robby? Baik, Bang. Dua hari yang lalu kita ketemu. Di mana sih, Bang? Orang-orang udah merindukan Bang Fomal lagi. Masa sih? Ini bentar lagi, Robby, di Serbu loh sama... Di Fomfem. Di mana, Robby? Lagi di rumah. Aduh, sinyal. Tunggu, tunggu. Sinyal... Sinyal siapa nih? Sinyal Bang Fomal atau sinyal Robby, ya? Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, Bang. Makasih, apa kabar semuanya? Suruh-saudaranku, semuanya pun berada. Kopinya, Bang. Kayaknya udah mulai oke deh, Bang Fomal. Kita mulai aja kali. Udah, udah ya. Teman ya. Teman, udah, Robby. Aku udah mulai... Yang dikirim sama Budunan dan Bang Fomal juga sudah dapat, kan, ya? Kiriman rotinya. Oh, iya dong. Ini pas jadwal ngeteh sore Bang Fom, Bi. Nah, pas banget nih. Lagi makan. Tuh, patis ribu lah. Wow, keren banget tuh. Ada roti sobek juga, Masya Allah. Tuh. Emang kebiasaan kita di sini semua makan roti itu. Padangnya banyak banget dalamnya. Emang kita di sini tuh emang suka makan roti sobek yang ini. Wah, boleh dicoba dong. Biar nanti kelihatannya nggak cuma review-review aja. Memang dimakan gitu. Tunggu, nih. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Nih teh. Ini tehnya ada jahe. Ini kebiasaan Bang Fom kalau sore itu. Kalau nggak teh jahe. Kalau nggak teh pakai kayu manis. Terus makannya. Ini Dennis deh. Kita cobain Dennis nih. Aduh, dipegang aja tuh. Teksturnya tuh. Udah lembut banget di tangan. Uh. Aromanya wangi lagi. Ini ada cinnamon-nya juga ya. Uh. Jadi di... Jadi sambil Bang Fombal makan ya. Jadi Dennis itu ada kiss-miss-nya juga di dalamnya. Ada cinnamon-nya juga. Kayak itu tuh kayak... Adonannya kita dikulung terus dimasukin oven gitu. Enak gak? Ini mah enak banget, Bing. Hahaha. 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 Jadi yang paling penting adalah. Semua roti yang Pati Seri bikin itu semua bahan-bahannya pasti premium. Karena kita nggak mau setengah-setengah. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang bilang, ih harganya agak mahal dikit ya. Kita memang sengaja mau kasih yang premium. Jadi nggak main-main buat rasa. Memang-memang bener. Sesuatu yang premium. Sesuatu yang memakai bahan premium. Dari look-nya aja tuh udah ketahuan. Nih. Dari look-nya aja udah ketahuan. Kalau ini semua dibuat dari bahan-bahan premium. Hahaha. Punya kamu hancur. Hahaha. Punya lebih dapatnya babka. Karena udah di-coil-coil tadi. Hahaha. Jadi tuh. Sesuatu dengan bahan-bahan yang premium. Dari lihat aja. Tanpa nyentuh. Tanpa kita makan tuh kita udah ketahuan. Ini pasti bakalan enak. Nih. Lihat aja ini. Ini dibuat dari bahan-bahan premium. Dengan sesuatu yang ada resin itu. Aduh. Cookies resin. Roti. Cake yang ada resinnya. Aduh enak banget. Celupin lagi. Gue pake teh. Berapa? Tadi. Sebelum kita mulai. Robby juga bikin teh. Semua udah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Bang Fomal. Robby mau. Cerita dikit dong. Jadi dulu itu. Ingat gak sih waktu itu. Robby nemenin Bu Dona. Buat fitting baju. Buat nge-MC di rumahnya Bang Fomal. Iya. Di butik. Di butik. Aku tuh ngeliat baju-bajunya. Itu. Gila-gila banget ya Bang ya. Iya. Aduh. Gilanya tergantung siapa yang ngeliat. Kayak mau nyentuh aja tuh kayak takut merusak gitu. Iya Bang. Ini parah sih. Alhamdulillah ya. Eh ini buat teman-teman. Ini mau ngasih tau sama teman-teman. Yang ada di sekitaran Padang. Sampai Bukit Tinggi itu bisa gak? Pariyaman bisa gak? Bisa. Yang penting nanti pengirimannya diatur sendiri ya. Jadi misalnya kayak bisa telepon travel untuk jemput atau gimana gitu. Kayaknya yang begini-begini sih aman sih ini. Beberapa jam ini di perjalanan. Jadi buat yang di kota Padang dan sekitarnya. Sampai Payapobo pun empat jam perjalanan. Kayaknya aman. Ini bisa di order ini. Ini bener-bener enak. Dipungkusin. Kita kirimain ke Jakarta. Yang penting di Jakarta punya microwave. Oh iya bener-bener. Hebatnya saat lagi panas. Jangan langsung dipungkus. Nah abis itu. Ya pas udah gak. Uap panasnya udah gak ada. Dipungkus dikirim ke Jakarta. Nyampe Jakarta itu. Di microwave-in lagi. Beberapa menit aja kayaknya. Setengah menit itu cukup. Cuma buat bikin dia jadi anget lagi aja. Dan lebih lunak lagi. Emang bener-bener enak. Jadi buat bunda-bunda yang di Jakarta. Ada satu rahasia nih. Untuk ngangetinnya. Kalau misalnya kirimnya ke Jakarta atau jauh ya. Bisa dicari butter gitu. Nanti di ofersin. Baru di microwave-in. Jadi saya pakai microwave. Dikasih butter dulu. Dikit aja. Dikuasin ya. Dikuasin ya. Wah ada yang... Asar. Aduh. Seperti Dennis. Nih dari Patisserie Belati. Ternyata ngobrol live Instagram. Sambil makan. Sambil ngetag gitu Bang Fomal. Iya lebih enak loh. Besok-besok interview di radio. Begini aja Bing. Bisa sambil makan. Bisa tadi. Kapiko mana Bang? Kapiko mana? Ada. Sayang. Iya. Viko lagi ngecek kerjaan karyawan. Dia sekarang kan mulai mengkubasi jahitan butik. Wow. Hebat sekarang. Nih. Dia habis-habis. Masang aplikasi di Kebaya loh. Tuh. Tuh. Ketemu lagi Kapiko. Hai. Robi. Robi. Lupa nama aku kan Kapiko gak bisa dibiarkan. Tapi pasaran nama lupa. Nama aku kan. Oke Robi bener. Robi mesti diolongin. Butter tuh. Apa? Coba ini saya. Saya suka yang mana. Dari tadi. Coba tapi ke saya abang jangan dulu. Wah. Berbahaya. Dilarang-larang. Saya pengen. Ya Allah. Wangi banget ya. Wangi banget. Deniz. Deniz. Kita cheers dulu deh ke kamera. Cheers dulu jangan digigit. Cheers. Cheers. Untuk kekesan kita. Dan kasih kesan. Pertanyaan di dalam si. Enak ya? Enak banget yang ini. Enak. Ada rasa. Apa kayak? Kayu manis. Satu lagi. Kismis. Kismis. Dan butternya itu. Terasa banget. Ini memang udah ada butter. Dalamnya. Udah dong. Oh. Oh iya rasa kayu manis itu. Ketika udah. Nyangkut di pertengahan. Sini nih. Di pangkal lidah. Iya. Baru dia terasa. Kayu manisnya. Tadi tuh adik belum terasa. Kalau itu. Itu gak berasa. Jadi kalau udah berasa. Sampai disini. Baru berasa. Iya beneran loh. Enak loh. Ini ada yang nanya. Klitar serius nih. Mau minta dikirimin. Nanti silahkan DM aja ke Instagram ini. Nanti bakal dijawab sama adminnya ya. Karena. Instagram yang gila sini ya. Iya. Bang Boma. Nanti Bang Boma gak tau jawabannya. Kenapa? Jangan. Nanti DMnya Bang Boma bisa kirim kepada gak? Bukan Bang Boma. Ke Pati. Instagram yang di atas ya. Buat teman-teman biar gak lupa. Boleh di follow aja sekarang. Di follow Instagramnya. Bisa. Bisa kirim ya. Luar kota. Iya. Luar kota. Tapi kalau saya kangen. Kangen sama Robi. Kalau aku di Jawa Karta. Kalau Kak Suo. Karta bikin. Ini bisa jadi bahaya. Bisa. Kalau kangen di Jawa Karta. Bisa dikirim kan Bi. Bisa dong. Apalagi buat Bang Fomal dan Kak Viko. Iya. Buat bunda-bunda yang lain juga. Yang di Jakarta. Dan sekitarnya bisa order juga. Atau mau orderin buat kita. Pas kita lagi di Jakarta. Juga bisa. Yes. Iya. Oke. Sekarang aku mau tanya. Ke Bang Fomal dulu. Bang Fomal dari Semuruti. Keparen gak udah sempet coba. Danish. Abis itu baka. Abis itu. Ingat gak sih. Ada spicy tuna juga. Ada. Sobek juga. Dari empat jenis itu. Sukanya yang mana? Kalau pas. Dulu. Awal-awal. Roti sobek. Karena. Variannya itu banyak banget nih. Ini kalau lagi. Dalam satu kotak. Iya. Dalam satu kotak. Nah. Sama kita. Ayo cheers. Jadi dalam satu kotak itu banyak varian. Jadi kalau lagi kumpul sama teman-teman. Atau kalau kita lagi lembur disini. Pilihannya ini. Oke. Ada keras juga. Ya. Terus. Kalau lagi lapar. Nih. Ngenyangin banget ini. Ini langsung dikit. Yang ini. Terus. Coklat sama almohnya itu. Oh gila ini mah. Nih. Pas banget panggangannya. Kalau yang ini. Kalau nanti sobek. Nanti sobek. Pas lagi nyantai. Ini adalah yang terbaik. Yang terbaik. Yang bakara-bakara. Begini. Dia suka. Ini yang dalamnya coklat juga. Nah. Ini kan bakara juga nih. Dia suka. Dia suka yang ngus-angus dikit. Yang agak gosong-gosong. Aneh-ane. Dikit. Yang serius. Serius. Ini baka ini ya. Baka ini memang agak gosong dikit nih. Dalamnya enak loh. Namanya dalamnya enak. Dalamnya enak. Karena agak hitam. Nah. Ini kan banyak varian nih. Ada berapa nih. Ada satu. Dua. Tiga. Empat. Dan dia suka yang hitam. Dia suka yang hitam. Jadi kalau ada yang putih. Di sekitarnya. Nggak bakalan dilihat. Udah. Ini arahnya kemana ya. Ya Tuhan. Mulai cava. Ke roti. Jangan kemana-mana ya. Pikirannya. Roti. Nih. Roti. Ini bahannya apa sih? Apa? Bahannya apa kok bisa hitam gitu? Oh rahasia dong. Kalau kita kasih tau orang semua mungkin. Nggak ada dong. Saya akan order. Bukan. Aduh. Astaga. Seru banget. Ada rasa-rasa kismis. Terus ada kismis. Kismisnya abang banget nih. Ini formal banget. Ini formal banget ini. Ada aroma kayu manis. Dan ada kismisnya. Tadi ditambah teh juga kan. Teh jahe kan ya. Enak banget itu pasti. Ya terus dia glowing loh. Saya suka. Yang glowing. Enak banget. Kalau ini ada rasa-rasa kayu manisnya. Mungkin karena udah kalau enak kan. Kalau ada kayu manisnya. Semoga ada coba kan. Ada nggak enak kalau ini ada kayu manisnya. Kalau ini bisa ya tau pun. Dan seneng banget loh Bang Fomal. Dan juga Kak Viko suka sama Pati Sri Belanti. Dan sering order juga. Terima kasih banyak loh Bang Fomal. Dan juga Kak Viko. Terima kasih banyak. Rasanya nggak berubah-berubah. Sampai bertahun-tahun ke depan ya. Masih tetap enak. Insya Allah. Dan ini bener-bener enak. Bunda-bunda dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Ini saya lagi makan ini. Ini bukan hanya endorse. Tapi beneran. Dan kita memang order ini. Sering banget dari dulu. Ini roti bener-bener rekomen banget. Dan sekarang itu banyak varian. Ada denis. Ada bakar. Dan ada roti sobek. Isinya macam-macam. Dengan tekstur. Yang bener-bener empuk lembut. Empuk lembut. Dan mempunyai karakter dan ciri khas masing-masing. Ini boleh di order. Di Instagram. Yang lagi left di atas sini. Good. Very, very good. Good. Very, very good. Favorit ya. Favorit moment. Favorit moment. Bestseller. 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 Ini beder. Ini makan banyak. Bang Pomal dan Gapiko. Bapak. Bapak. Delisius memang. Apa yang bilang. Didis. Very, very delisius. Numeru uno. Enak. Oke. Oke, dadah.